Demi Kristus Yesus yang hidup, yang siapnya firman Tuhan, sama-sama katakan amin tiga kali, amin, 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 tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat kembali saudara-saudara, shalom, hallelujah, apa kabar saudara? Luar biasa, dasyat, ajaib, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa, dasyat, ajaib. Puji Tuhan, saya percaya kita semangat ke minggu yang ketiga, kita mengalami dan merasakan dan menikmati, kecap dan lihat semua kebaikan Tuhan. Apa yang kau alami tiga minggu ini baru awal, bahasa Jawanya itu icip-icip dulu, udah luar biasa. Siapa melihat tiga minggu ini luar biasa Tuhan, amin. Ku akan melihat dan mengalami lebih besar laki dan dasyat. Kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, seperti tadi Anda lihat, gembala-gembala cabang gereja Bethany, the Father of God, families seluruh Indonesia, baik yang Sulawesi, baik yang dari Kalimantan sampai Kalimantan Utara, bahkan yang dari Jawa sampai dari Bandung, Kalimantan, Barat, pada kumpul semua, supaya kami menyatukan visi Tuhan. Masih ada bersama kita, ada Pak Pendeta Anton Tretton. Pak Anton bisa berdiri. Ini Pak Anton dari Bethany, Father of God, bro. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Ada juga Pak Pendeta Soekarno. Di Bethany, Father of God ini lengkap. Ada mandan presiden juga, saudara. Namanya asli Pendeta Soekarno, dari gereja Bethany, Father of God. Suka maju. Suka maju itu gak jauh, deket. Jadi naik pesawat dari Balikwapan ke Makassar. Dari Makassar dia naik jalan deret ya Pak? Pak Lupo ya Pak ya. Pak Lupo berapa jam Pak? 8 jam? Ya, 9 jam. Kemudian dari Pak Lupo ke Sukamacu berapa jam Pak Soekarno? 3 jam? 2 jam, saudara. Jadi hari ini kita tahu Tuhan sedang bekerja dengan cara ajaib. Sebagian sudah kembali. Pak Yuli dari Tarakan sudah kembali. Pak Eri dari Jakarta sudah kembali. Kemudian juga yang dari Sangata, beberapa daerah yang lain. Karena bahkan yang Turaja kemarin pulang. Dan langsung mereka di Bandara Hasanuddin Mobil yang mereka taruh mulai hari Kamis. Mereka bawa kembali perjalanan. Tadi pagi, setengah 6 mereka WA saya. Puji Tuhan Pak Gembala Kamis sampai dengan selamat di Tanah Turaja. Kami jam 7 siap pelayanan. Wow, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau seseorang mengerti kebaikan Tuhan, dia akan mengerti tiap detik, tiap saat, tiap nafas kita. Semua katakan, nafas saya adalah berkat Tuhan. Coba bernafas. Bayar atau gratis? Pak Simon Ryupasa, nafas bayar atau gratis? Apa ibu sekalian dikasih Tuhan? Siapa yang mau lihat kebaikan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita? Saya percaya mulai hari ini, kebaikan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan akan dilimpahkan tanpa batas atas keluarga kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Masmur pasal 34, at 9 berkata demikian. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Masmur 34, at 9. Kecaplah dan lihatlah. Apa? Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Kecap. Coba ayat itu lihat baik-baik. Dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Seharus tahu. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita percayai. Yesus Kristus adalah Tuhan yang amat sangat baik. Kok gak ada yang tepuk tangan saudara-saudara? Haleluya. Bukti kebaikannya. Diaralah mati di kayu salib. Menepus saudara. Membayar lunas semua dosa kita. Harusnya kita binasa. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi ada satu kebenaran. yang Allah mau datang dan menunjukkan kebaikannya. Bahkan dia rela mengorbankan hidupnya. Mengganti saudara dan saya. Satu kata dia berkata. Tetelestai. Di kayu salib ada tujuh perkataan Yesus. Sudah selesai. Sudah genap. It is finished. Kata tetelestai. Sudah genap. It is finished artinya. Semua dosa manusia. Dia ambil. Semua kutuk saudara dan saya. Diambil. Semua penyakitmu. Diambil. Waktu kata it is finished. Ada satu kata yang tersembunyi di dalamnya. Karena dia adalah Tuhan yang mengasih kita. Dengan kata agapi. Kasih tanpa syarab. Karena dia adalah Bapak yang amat sangat baik. Jadi saudara dan saya harus percaya. Apapun yang kita alami. Apapun yang kita alami hidup kita. Tidak ada rancangan kecelakaan. Tidak ada maksud yang jatuh dalamnya saudara. Tuhan tetap. Tuhan Yesus adalah sangat amat baik. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda bisa melihat kebaikan Tuhan. Adalah akan mengalami kebahagiaan dalam ini. Kalau Anda bisa merasakan kebaikan Tuhan. Di tengah situasi apapun. Anda akan melihat kebaikan Tuhan itu nyata. Mas 34 ini ditulis oleh Daud. Pada waktu keadaan yang tidak terbaik. Mas 34 ayat pertama dikatakan demikian. Mas 34 ayat pertama. Dari Daud. Dari Daud. Pada waktu ia apa? Semua baca sama-sama. Pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abi Melek. Sehingga dia diusir dan pergi. Bukankah Daud seorang raja yang diurapi. Mengerti kan Raja Saul. Yang suruh Daud mengurapi adalah Tuhan lewat Nabi Samuel. Yang mukanya kemerah-merahan. Dan Tuhan mengangkatkan kau akan jadi Raja. Dan oleh Daud Tunas Daud akan muncul. Kau akan jadi rencana Allah yang besar buat bangsa Israel. Bahkan bangsa-bangsa. Tapi kenyataannya. Daud tidak langsung menjadi seorang raja. Daud harus mengalami masa yang sulit, sukar, dan buruk dalam hidupnya. Tidak terburuk dalam hidupnya. Pada waktu dikejar Saul dan mau dibunuh. Karena Saul benci. Sama dia. Orang berreaksi negatif buat Anda. Dan bertindak negatif buat Anda dan saya. Tapi Anda dan saya tidak perlu berreaksi negatif buat orang yang berbuat seperti itu. Kadang Anda harus tahu. Anda sedang dalam rencana kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat hal-hal. Yang percaya katakan amin. Daud sampai terdesak. Daud sampai tidak bisa urus badannya. Pakaiannya. Karena dikejar-kejar. Anda bayangkan. Siang mau dibunuh. Malam mau dibunuh. Paki mau dibunuh. Anda lihat. Dia tidak bisa urus pakaiannya. Tidak bisa urus badannya. Mandi pun tidak sempat. Mungkin maaf kalau mau buang air besar. Barat kecil. Koleh kanan kiri. Dibunuh apa enggak. Sampai rambut ini tidak terkurus. Semuanya. Maaf. Dan sampai dia terdesak. Di tempat musuh. Abdi Melek itu Raja Filistin. Dan Daud telah mengalahkan banyak orang Filistin. Membunuh pahlawan mereka yang namanya Goliat. Dan Daud adalah target utama untuk dihancurkan. Dan bukan itu saja. Masur 56. Lihat baik. Dia bisa berkata kecap. Lihat. Tuhan baik. Bukan semuanya sedang baik. Semuanya sedang tidak baik. Masur 56. Ayat yang pertama. Masur 56. Ayat yang pertama. Satu. Dua. Tiga. Untuk pemimpin biduan. Menurut laku merpati. Di pohon-pohon terbatin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin. Menangkap dia. Dimana? Gat. Jadi Masur 34. Dan Masur 56. Itu satu hubungan paralel. Dia terkejar. Dia tertangkap. Dan ini Daud. Dan dibawa kerajanya. Tapi Daud bisa berkata. Kecap lihat Tuhan baik. Daud tidak komplain sama Tuhan. Dan Daud tidak ngomongin. Tuhan mana katanya saya diurapi. Mana saya jadi raja. Saya jadi orang gila nih Tuhan. Tidak seperti itu. Daud. Mengerti siapa yang Tuhan dia percaya. Seorang yang mengerti siapa yang Tuhan yang telah memanggil, memilih, menembus hidup kita. Ada orang yang tahu. Dan bisa mempercayai Tuhan kita. Kata percaya. Jemang bahasa Inggris bukan belief. Betas. Belief itu cuma mulut perkataan. Trust itu artinya mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kalau mungkin hari ini sudah saya mengalami keadaan buruk, sakit dan lain sebagainya. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah marah dengan Tuhan. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Saya mungkin berkata Pak Samuel enak ngalaminya. Sebenarnya tahu. Saya mengalami itu semua minggu-minggu. Desember akhir. Menjelang Natal. Saya enggak komplain sama Tuhan. Tapi saya bersyukur dan saya terus nyanyi pujian itu. Sepanjang hidupku kau setia. Kalau saya mulai lemah, saya mulai memuji. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan ku nyanyi kebaikan Tuhan. Ngomongnya enak. Tapi waktu badan mulai lemah. Suara yang satu iblis ngomong gini. Ini sekarang waktumu. 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 Terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Setiap kali Anda ngalaminya terendas di daud. Dua pilihan. Berkat atau kutub. Kehidupan atau apa? Tuhan tidak bisa paksa dan intervensi Anda. Bahkan ada yang telpon saya. Pasemel sakit ya. Saya jawab tidak. Gimana? Jawab iya. Kok tidak punya iman? Saya cuma jawab puji Tuhan. Padahal cekot-cekot saudara-saudara. Pasemel bisa berdiri baik. Ya puji Tuhan. Kok katanya pasemel pakai kursi roda. Cek namenir ya. Itu orang itu begitu loh. Jahat ya. Ada orang sudah kena masalah. Tidak ditolong. Malah diceritain. Dan diomongin yang negatif-negatif. Saya ngomong puji Tuhan. Saya akan melihat kebaikan Tuhan. Saya akan melihat kuasa Tuhan yang nyatakan. Saya akan melihat Tuhan tetap baik. Dulu sekarang. Bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangannya balai meriah buat lelaki. Waktu Anda mengalami border. Perbatasan untuk ambil-ambil keputusan. Kehidupan atau kematian. Berkat atau kutub. Satu langkah saudara. Engkau harus ikut apa yang firman Tuhan katakan. Daud di masa 34 berkata. Kecap lihat Tuhan baik. Mas 56 tidak berkata yang negatif. Daud berkata dengan jelas. Memang musuh mau menginjak-injak saya. Mungkin waktu dia ditangkap. Dia dipukul. Dia hajar. Diinjak-injak. Tidak karuan saudara. Karena dia adalah target utama orang Filistin. Target utama Saul. Target utama semua tentara pasukan Israel. Dibawah Saul. Tapi tahu saudara. Anda baca mas ber34. Mas ber56. Justru di tengah situasi yang seperti itu. Keluar pujian. Penyembahan. Keputusan kita. Jangan kematian. Keputusan kita. Jangan kutub. Dan keputusan kita adalah kehidupan. Dan berkat dari Tuhan. Dan kita harus bisa berkata. Tuhan tetap baik. Dulu, sekarang. Bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Saya percaya. Tuhan baik dalam hidup kita. Saramedis saudara. Dokter Singapura ngomong. Dokter Jakarta kepresidenan ngomong. Bapak harus enam minggu baru pulih. Tapi saya berkata tidak. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Tadi pesan gembala. Hati besok singgah. Mari kita baca sama-sama. Ini kunci. Waktu Anda mau dapat hidup. Mau dapat berkat. Di dalam titik terendah Anda. Ambil pilihan setidak. Fakta boleh buruk. Kenyataan boleh negatif. Tapi Anda harus ambil keputusan. Ikut firman Tuhan. Ikut janji Tuhan. Ikut kebenaran Tuhan. Saya percaya. Kau sehat. Kau panjang umur. Kau diberkat itu. Itu janji kebenaran Tuhan. Saudara. 1 Petrus 3 Siga S10. 11-12. Siapa melihat. 49 minggu ke depan. Kau melihat. Keberikan Tuhan lebih besar lagi. Lampekan tangan. Lampekan tangan lebih besar lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Kuncinya disini. Katakan ini kuncinya. Semua katakan ini kuncinya. Satu. Dua. Tiga. Siapa yang memcintai. Dan memelihat. Hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya. Terhadap yang jahat. Dan bibirnya. Terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat. Dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian. Dan berusaha mendapatkannya. 12. Sebab. Mata Tuhan. Tertuju. Kepada orang benar. Dan kelingannya pada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan. Menentang. Orang-orang yang apa? Berbuat jahat. Atau 10 dengan jelas. Siapa yang memelihat. Hari-hari saudara. Goodness of God. Kebaikan. Napas kita. Kebaikan Tuhan. Waktu Daud. Memuji Tuhan di tengah kenaan yang terakhir. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan membebaskan dia. Tuhan mengangkat. Akhirnya Raja Belisian Gad itu. Malah mengatakan. Daud. Kau menjadi pahlawan panglima perang pasukan saya. Musuh bisa berubah. Menjadi orang yang mempercayai dia. Dan diubah. Akan diberi sikem. Sejak hari itu. Justru di titik yang terendah dalam hidupmu. Engkau bisa bersyukur. Engkau akan lebih mengalami. Boom. Pengangkatan Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Dan Anda lihat. Baca kebenaran itu. Jadi di sikem. Dan Gad berkata. Kau pimpin pasukanku. Diberikan wilayah sikem itu. Daud. Di pahlawan. Tuhan yang berbeda. Musuh takut. Saul takut. Dan akhirnya mereka. Akhirnya oleh jalan tua. Daud. Terus terangkat. Sampai. Dia. Meniraja. Di usia. Yang tepat. Yang Tuhan telah berikan. Saya percaya. Semua saudara. Alok tau mengambil keputusan. Menjaga perkataanmu. Mengucapkan. Jauh masmur pujian. Dikatakan. Kalau engkau melihat. Hari-hari yang baik. Hadis betos 3 dan 10. Kita baca sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Hadis betos 3 dan 10. Siapa yang mau mencinta hidup. Dan melihat. Hari-hari yang baik. Kebaikan Tuhan. Ia harus. Apa? Menjaga lidahnya. Terhadap apa? Yang jahat. Dan apa? Bibirnya terhadap ucapan-ucapan. Ternyata kuncinya disini. Bersungut-sungut. Kau akan mati. Komplain. Bersungut-sungut. Kau akan diputar laki 40 tahun. Kalau engkau bisa berkata. Bersyukur. Maka bukan cuma masalahmu selesai. Kau disembuhkan. Tapi aku akan melihat. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang paling beri ya. Jadi Alkitab berkata. Amsal pasal 18. Ayat 20-21. Pak Belanda tolong bacakan untuk kita. Amsal 18. Ayat 20-21. Bersama-sama baca dengan Pak Belanda. Satu. Dua. Tiga. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Stop dulu. Jadi kita itu selama ini. Betul firman ini. Berkat atau kutub. Kehidupan atau kematian. Maaf. Tuhan tidak bisa intervensi. Kalau kau tidak jaga lidahmu. Mulutmu berkata. Kalau mulutmu masih dikendalikan yang salah. Maka Alkitab berkata. Ulang sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi apa yang kau katakan. Apa yang kau ucapkan. Apa yang ada di dalam hidupmu setiap saat. Itu yang akan menentukan arah hidupmu anda. Ayat 21 kita baca. Satu. Dua. Tiga Pak Balanda. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggembakannya. Akan memakan buahnya. Yang percaya katakan amin. Hidup dan mati kita dikuasai apa? Lidah kita. Kecap bicara apa? Manis, asin, asam, paip. Tapi boleh manis, asam, paip, pedas. Tapi maaf. Demi Kristus Yesus yang hidup dan kebaikan Tuhan. Berhenti berkata sia-sia. Berhenti kata komplit. Berhenti mengasihani diri sendiri. Berhenti anda marah dengan situasi, keadaan, dan Tuhan. Bertobat. Dari perkataan. Tidak percaya? Coba. Besok bangun pagi. Anda jangan ngomong yang negatif, yang sia-sia. Ngomong yang baik. Tuhan Yesus baik. Engkau luar biasa. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semua baik, semua indah, semua luar biasa. Ucapin aja. Tiba-tiba datang telepon. Ibu, mana ini tagiannya, kok belum dibayar? Iya Pak. Tapi ngomong dengan mulut. Tuhan baik, luar biasa. Itu yang nilpon marah-marah karena tagiannya anda, dia belum bayar. Anda ngomong, terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkat. Kok pakai Tuhan? Tuhan ya. Berubah. Saya ambil keputusan sejak 21 Desember sampai detik ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saya. Saya ambil keputusan. Hidup saya, mulut saya, perkataan saya. Hati saya akan berkata. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang sebut kebajikan. Semua yang positif. Semua yang memuliakan Tuhan. Semua yang benar. Sesuai dengan Tuhan. Saya ucapkan. Meskipun apapun kata keadaan. Saya berkata. Saya sehat. Saya panjang umur. Saya diberkati Tuhan. Saya akan melihat anak cucu saya. Saya akan melihat kuasa Tuhan. Saya sembuh. Saya akan mendapatkan anugerah Tuhan. Saya akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Tuhan dasyat. Kepotangan depan yang beriak. Penentunya mulut kita. Ada yang bilang. Sudah Pak. Sudah bisa saya berubah. Sudah watak saya. Siapa bilang? Watak tidak bisa dirubah. Tuhan yang bisa mengubah kita. Tapi kita harus ambil keputusan untuk diubah oleh Tuhan. Saya ketemu orang. Saya kakum sama Tuhan. Kalau dulu ketemu orang ini. Ngomongnya negatif melulu. Kalau Anda mau tahu. Informasi seputar. Lingkungan Anda dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Datang sama dia. Ngomong sama dia 15 menit. Berita lengkap akan datang dari dia. Oh belum tahu ya. Itu loh. Bantu doa ya. Ibu itu suaminya di kondol kuntilanak. Itu tangga bayar. Ini loh. Tapi saya kaget. Waktu ketemu orang yang bergantai. Tidak pernah ada kata negatif lagi dari orang itu. Saya tanya. Ibu. Gimana kabar Bapak itu? Sebelah Ibu. Dulu langsung. Wah ya itu Pak. Itu kalau buang sampah sembarangan. Sekarang kalau saya tanya. Gimana kabar Bapak itu? Puji Tuhan. Sudah baik. Maksudnya. Sudah baik. Maksudnya. Memang sih. Kadang-kadang buang sampahnya masih sembarangan. Tapi aku percaya. Tuhan sudah baik. Kan buang sampah kan itu. Saya coba pancing. Tidak Pak. Kan Pak Kembala yang ajarin. Harus ngomong positif katanya. Eh dia khutbahin saya saudara-saudara. Anda akan tahu orang itu mendatangkan kehidupan atau tidak. Please. Omongannya. Jangan bergaul dengan duduk kumpulan penjemoh. Masmur pasal 1 ayat 1. Duduk dengan kumpulan orang yang suka. Memperkatakan ke orang Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil. Dan itu akan beruntung. Kok gak ada yang amin saudara. Tapi saya percaya jemaat dan pelayan Tuhan. Perjalanan Tuhan. Adalah orang-orang yang suka menceritakan kebaikan Tuhan. Kedahsyatan Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Tempuk tangan yang paling meriah. Masmur 1 ayat 1. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang. Yang tidak berjalan. Menurut nasihat orang fasik. Jangan dengan nasihat-nasihat orang fasik. Yang tidak kenal Tuhan. Tidak sesuai firman Tuhan. Jangan dengan nasihat. Yang kedua. Yang tidak berdiri di jalan orang berusaha. Sekarang track saudara ikut jalan orang berdosa. Atau track saudara ikut jalan orang yang melakukan firman Tuhan. Yang ketiga. Dan yang tidak apa? Duduk. Kumpulannya. Apa? Pencemooh. Saya baca nih dalam bahasa asli. Pencemooh artinya. Orang yang tidak pernah ngomong positif. Orang yang ngomongnya sia-sia negatif. Berita asli, berita hok. Campur aduk. Itu pencemooh. Aduh. Tetapi. Wow. Kesukaannya. Ialah apa? Torat Tuhan. Dan yang apa? Merenungkan torat itu apa? Siang dan malam. Anda harus on the track. Renungkan torat itu siang dan malam. Anda tahu? Menjaga lidah tidak mudah. Tidak ikut kumpulan penyemoh tidak mudah. Tapi kalau Anda sudah ambil keputusan itu. Anda akan alami ayat yang ketiga. Ayat ketiga kita baca sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Saudara dan saya. Seperti pohon. Yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. Apa? Berhasil. Tepuk tangan yang paling meriah buat olahki. Anda tahu? Saya ketemu Pak Dr. Terawan. Bagus Puteranto. Satu pendeta yang bersama saya. Iseng tanya. Pak Terawan maaf. Kok Bapak ini kan bagus-bagus. Integritas. Kok tidak diberhentikan setelah setahun. Jadi Menteri Kesehatan. Bapak itu kan orang bersih. Orang integritas. Semuanya. Kenapa diberhentikan jadi Menteri Kesehatan. Saya kerutuk sudah. Waktu dia tanya begini. Itu beliau. Duduk di mejanya kami. Di sofanya. Di kantornya. Di ekspergetus protok. Jawabannya beliau begini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jadi saya kerjakan yang terbaik. Saya dipercaya. Selesai. Sama Bapak Presiden. Saya tahu. Bapak Presiden dalam kendali Tuhan. Berarti saya percaya. Tuhan sedang percaya saya. Hal-hal yang jauh lebih besar. Hal-hal yang jauh lebih baik. Dan saya tahu. Tuhan baik. Wow. Dari mulut seorang. Yang mengalami itu. Dia bisa berkata itu. Orang ini nekat lagi tanya. Bapak. Kenapa sih Pak? Apa sih yang Bapak lakukan? Kok dimusuin organisasi lembaga ini. Saya gak perlu sebut koti etik. Tapi Anda ngerti maksud saya. Dia ngomong gini. Puji Tuhan. Berarti saya harus terus mengasihi berkarya. Memuliakan Tuhan. Iseng lagi yang orang ini. Saya sampai injek kakinya. Dan dia tanya begini. Pak. Kenapa vaksin Nusantara belum dimaksimalkan? Puji Tuhan. Supaya saya dapat dari Turki 2,5 triliun. Lupa ada yang tepuk tangan. Orang kalau bersyukur. Apa saya dikerjakan apa? Rabu kemarin. Universitas Pertahanan Republik Indonesia memberi beliau, jadikan beliau guru besar profesor di bidang kedokteran kemiliter. Anda tahu sebelumnya banyak yang protes, banyak yang lain sebagainya. Kenapa? Karena yang jadi di Kementerian Pertahanan dan Universitas. Pertahanan Republik Indonesia itu yang diberi profesor dan diakui guru besar. Itu mantan presiden yang kelima. Mantan presiden yang keenam. Terus jenderal, 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 jenderal. Tapi pertama kali yang namanya bintang tiga. Dan yang satu-satunya anak Tuhan Yesus. Beliau memecahkan rekod itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangannya Pak Lemri. Tepuk tangannya Pak Lemri. Makanya kalau ketemu beliau selalu salamnya begini. Bukan salam komando. Bersyukur. Sekarang di RSVD Gatuh Subroto semua salamnya begini. Bersyukur. Jenderal-jenderal salamnya bersyukur. Waduh. Harus ya anak-anak Tuhan. Jemaah abetan of God. Akan berkata semua genggam tangannya. Tuhan Yesus baik. Satu dua tiga. Semua katakan. Semua katakan. Tuhan Yesus baik. Semua katakan. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Saya percaya. Empat puluh sembilan minggu akan datang. Anda akan melihat kebaikan Tuhan. Saya percaya Bethany Fibokat Brau. Akan mengalami perlipat gandaan. Akan melihat kebaikan Tuhan. Akan bertumbuh. Akan banyak ratusan jiwa-jiwa diselamatkan. Amen Pak Anton. Bersyukur. Kok gak denger? Pak Soekarno. Merdeka. Akan salamnya Soekarno merdeka kan. Bersyukur. Tuhan Yesus baik. Genggam gini lho Pak. Kereja Bethany Fibokat. Suka maju. Betul-betul. Pasti maju. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kampungnya saudara keselingkungannya. Bukan orang Kristen. Tapi dia bisa bangun gereja dan banyak jiwa dimenangkan. Karena Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Saya mau berkata. Tuhan baik dalam hidup saya. Kalau selama ini. Kita tidak pernah menjaga lidah kita. Selama ini. Kita selalu curiga sama Tuhan. Bahkan engkau pernah komplen marah sama Tuhan. Saya berkata. Tuhan. Pagi ini. Sebelum saya makan minum perjalanan kudus. Saya mau. Mencaput membatalkan semua kata-kata sia-sia kata kutu. Baik sadar, tidak sadar. Komplen. Curiga dengan Tuhan. Tidak setia dengan Tuhan. Seenaknya sendiri membicara. Seenaknya sendiri menghakimi orang. Seenaknya sendiri menghakimi semua orang. Bahkan engkau pernah menyalahkan dirimu sendiri. Engkau menyalahkan suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, orangtuamu. Bahkan engkau pernah menyalahkan situasi kondisi yang terjadi dalam hidupmu sendiri. Demi Kristus Yesus hidup. Kalau engkau melihat hari-hari yang baik. Kalau engkau melihat kuasa Tuhan yang baik. Kalau engkau melihat kebaikan Tuhan. Mari pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau bertopat. Kita mau selesaikan. Kita membatalkan. Semua kata kutuk sumpah serapai. Kita ucapkan. Sadar tidak sadar. Dalam nama Yesus. Kristus. Kalau engkau orangnya berkata dengan jujur. Saya Tuhan. Angkat tangan kanan muka atas. Tangan kiri tumpang tangan di dada masing-masing. Angkat tangan kanan muka atas. Tangan kiri tumpang tangan di dada masing-masing. Ulari doa saya Tuhan Yesus. Pagi ini. Di hadapanmu. Kami. Mengambil keputusan. Sesuai firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10. Kalau saya mau melihat hari-hari yang baik. Dan kehidupan dalam hidup saya. Sepanjang tahun ini. Bahkan tahun ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua kata kutuk sumpah serapai. Kata-kata sia-sia. Yang tidak benar. Gossip. Menghakimi. Menyalakan diri sendiri. Menyalakan Tuhan. Menyalakan suami, istri, orang tua, mertua, anak, menantu. Kami batalkan. Kami putuskan. Kami hancurkan. Dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini. Saya mau. Disucikan. Dikuduskan. Perkataan saya. Ucapan saya. Ucapan saya. Saya mau katakan. Semua yang saya alami adalah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya percaya. Sesuai firmanmu. Saya akan berjalan. Dalam jalan Tuhan. Saya di pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan tidak mengalami masa kekeringan. Justru kami menghasilkan buah pada musimnya. Sehingga waktu saya mengandalkan Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka perjalanan saya. Saya pasti berhasil. Dan saya pasti beruntung. Saya pasti diberkati. Saya pasti sehat. Panjang umur. Sembuh. Kuasa Tuhan dinatakan. Kucijah Tuhan dinatakan. Berkat Tuhan dinatakan. Yang percaya. Tepuk tangan yang paling beriak. Haleluya. Terima kasih.